Intro Siddharalun, Ustadz Abdul Somad dikabarkan mendapat Not to Land Notice dari pemerintah Singapura yang berarti peringatan tidak boleh mendarat. Peringatan ini dikeluarkan oleh Immigration and Checkpoints Authority Singapura. Suryo Pratomo menegaskan, Ustadz Abdul Somad tidak dideportasi sebagaimana yang diduga sebelumnya. Namun, Duta Besar Republik Indonesia itu menjelaskan imigrasi tidak pernah menjelaskan alasan seseorang ditolak masuk suatu negara. Menurutnya, kasus Ustadz Abdul Somad ini serupa dengan pengajuan visa ke sejumlah negara. Hanya saja, karena Indonesia bebas visa dengan Singapura, maka penelakan dilakukan ketika yang bersangkutan datang ke Singapura. Saat ditanya alasan kenapa dideportasi, Ustadz Abdul Somad mengatakan, pihak imigrasi Singapura tidak bisa menjelaskan kepada dirinya. Menurut Ustadz Abdul Somad, pihak yang menjelaskan duduk perkara terkait masalahnya adalah Duta Besar Singapura di Jakarta. Menurut Ustadz Abdul Somad, berkas yang dibawanya ke Singapura sudah lengkap dan tidak kurang satupun. Namun saat hendak keluar, ia malah ditarik oleh pihak imigrasi saat orang yang membersamainya sudah keluar dari pemeriksaan, termasuk istri dan anaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!